Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI menggelar Silaturahmi bersama Bupati Jumber Hendi Siswanto di Pendopo Wahyawi Bawagraha. Giat Silaturahmi ini dihadiri langsung penasehat KAHMI yang juga tokoh nasional yakni Akbar Tanjung. Sinergi yang dikemas Silaturahmi ini, KAHMI membawa misi siap mendukung visi Bupati Hendi Siswanto dalam membangun Jumber ke depan agar tidak kalah dengan daerah lain. Salah satunya yang disinggung yakni sektor pertanian yang dinilai Akbar Tanjung memiliki potensi yang sangat baik. Mengingat Jumber sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Selain itu, Akbar Tanjung juga menuturkan bahwa KAHMI siap mendukung mengenai program apa saja yang diusung oleh Bupati Hendi Siswanto. Tak hanya pertanian saja, sektor ekonomi kerakyatan dan UMKM juga sempat disinggung karena memiliki potensi yang sangat baik dengan jumlah UMKM yang ribuan bisa menjadi modal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sejumlah program Pemkap Jumber yang perlahan mulai tampak juga diapresiasi oleh Akbar Tanjung. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan yang baik agar udah perekonomian bisa berjalan lancar dan cepat. Biasanya baru berkenalan dengan beliau. dan saya melihat ternyata dia mempunyai jenis yang begitu bagus. Dia memang mencoba pertama di sektor pertanian dan kita semua menurutkan bahwa sektor pertanian mempunyai modal daripada pembangunan dari pembangunan dari pembangunan. Dan beliau sudah memindahkan peluang-peluang untuk membangkab pembangunan dari pembangunan. dan setor pertanian yang memberikan kemajuan bagi Jumber. Lebih jauh, Akbar Tanjung juga berharap seluruh program tersebut harus didukung dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan suatu daerah bisa berjalan dengan baik. Dari Jumber, Yudisa di Jumber 1 TV melaporkan.